Intro Halo Staka Indonesia, kembali lagi bersama gue Jeki Hao Dan kita ada match teman bersama teman Kali ini kita ada pertarungan antara Ripto dengan Bima Dan mereka adalah tentu saja dari SIC Indonesia juga Staka Indonesia Dan di atas sudut kiri atas kita dapat Bima Kita punya Ripto dengan Bima Kali ini mereka akan sama-sama memakai Teran guys Dan mereka memberikan satu replaying khusus yang bagus ini Untuk memperlihatkan bagaimana keterampilan mereka bermain dalam Teran guys Oke Seperti yang kalian ketahui Ripto itu sebenarnya kalau kalian mau tau Itu adalah salah satu nama boss Yang kalau gue searching di Google Ripto itu adalah salah satu boss terakhir Dari salah satu game Namanya Spyro Masalah nama game Spyro Dan itu adalah boss terakhir namanya Ripto Dan itulah kisah awal dari Ripto Dia adalah boss terakhir yang sangat-sangat kuat Dan siapakah Bima? Bima ini kalau gue search di Google Dia adalah seorang Kamen Rider asal dari Indonesia Bima Bima apa gitu? Seperti Kamen Rider dari Indonesia Kalau gak salah kalian boleh ngecek di Google Kalau gak salah itu Jadi itu asal-muasal dari nama mereka Keliatannya asal-muasalnya dari Satu dari Kamen Rider Satu dari boss besar Boss terakhir dari Spyro Oke dan tentu saja Ini adalah pertarungan antara kedua Kedua orang hebat ya Setelah gue ketahui Gue udah ngecek Nama yang bagus untuk mereka berdua Gue suka banget Mereka ini memiliki Salah satu memiliki Skill yang hampir serupa Kalau gue boleh bilang Mereka ini sekitarnya Sekitar silver atau gold Mereka ini Pemain gold keliatannya guys Dan Mereka ini cukup terampil Untuk bermain teran Karena mereka juga sudah cukup lama Bermain terannya Oke Dan teknologi yang mereka Bangun juga keliatannya serupa guys Yaitu mereka membangun Sama-sama dua barracks Dan dua ravenary Oh Lipto belum ravenary Oke tapi segera Tapi teknologi yang hampir serupa guys Ada keduanya Gak begitu terlalu berbeda Dan Biasa Biasanya Terran juga akan membuat Secondary Apa namanya ini Secondary Great Wall Secondary Great Wall dengan Memakai Splendipot Tapi gue gak begitu Nyaranin banget Kalian melakukan hal ini Karena ini Seperti menyerahkan kepada tank musuh Begitu saja Kalau kalian lawannya Terran lagi Jadi itu sangat-sangat Gak berfungsi sebenernya Kalau untuk kalian lawan yang lain Mungkin masih bisa Kalau untuk lawan Terran Kayaknya Splendipot di depan Agak sedikit terbahaya guys Oke Ini belum mulai pertarungan ya Oke Dan dalam pertarungan ini Katanya sih mau Base of three Tapi kalau misalkan mereka Sama-sama menang Satu sama skornya Berarti mereka imbang Berarti Kamen Rider Versus Boss terakhir Adalah imbang guys Aku pengen banget main gamenya Judulnya Spyro Kalau gak salah Gamenya lucu Kayak game Apa ya Kayak Kayak naga-nagaan kecil gitu Lucu lonteloncat Pengen main gamenya sih Game di PS1 gitu Atau PS2 ya PS1 kayaknya Mungkin PS2 juga ada Nah Bima keliatannya Kan mengecek dengan Merinnya Apakah udara dari Vespin Geyser bisa dihirup Atau tidak Mungkin itu pengecekan Yang dilakukan oleh Merin kali ini guys Dua-duanya belum nge-scan Satu sama lain ya Keliatannya mereka akan Berandai-andai Apa yang akan Diterlekokkan oleh musuhnya Dan 3 manit pertama Yang sangat damai Damai keliatan Skin Marauder yang bagus kali Warna hijau Oke Damai-damai aja ya Keliatannya Keliatannya keduanya sama-sama memiliki Great Wall di area depan guys Sama-sama Great Wall yang cukup bagus Untuk menutupi jalan depan Great Wall ini fungsinya untuk Apakah untuk nahan Hellion ya mungkin ya Hellion bisa kali Kalau dari Kalau dari sesama Terran Biasanya Hellion sangat mengganggu Dan ini Batasi supaya Hellion Gak bisa lewat keliatan Gak bisa lewat keliatannya Oh Damai keliatan Ini kalau gue perhatiin Ternyata Di sudut kiri kanan Feminary itu Ada satu Femin Geyser yang keluar Terus dimasukin ke dalam Tengahnya ya Oke Gue baru perhatikan Sekali lagi guys Gue jarang perhatiin yang kayak gini Tapi keren juga ya detailnya Ini detailnya keren juga Juga ya Jujuh juga Gue udah pertama kali gak Asih ngeliatin kayak gitu Kita menantikan dari deket juga Ini kayak Penggunaan yang cukup bagus ya Tiba-tiba langsung ada starport Dari Dari sesuatu yang tidak ada Menjadi ada Memang agak sedikit aneh sih Dengan Penggunaan ini Kalau kalian perhatikan detailnya Cukup bagus ya Oke Kita lanjut lagi ke dalam game Dan keliatannya Bima Telah menyusuri map Akhirnya untuk menyerang Yang pertama kali Namun dia tidak mengetahui Kalau Rito sudah memiliki pertahanan guys Jadi Tanknya akan diberikan Kepada tank yang ada disini Dan Setelah merinya juga Akan dihabisi Tanpa ampun Beserta dengan Medifaknya Oke ini keliatannya Ada tiga lagi Merit Mau menyusul Kematiannya Dan tiga Merit Kemudian juga akan Menyusul kematian Teman-teman yang ada Dari depan Wow Itu setia kawan banget guys Oke Dan keliatannya Medifak telah kabur Akhirnya Medifak kabur Setelah melihat Menceritakan tentang Kematian teman-temannya Di depan Akhirnya Medifaknya Kabur lagi ke markas Dan Great Wallnya Kali ini Dengan pintu terbuka Wow Tarungan yang seru Terjadi antara Tiga Merit Versus banyak Dan GG Langsung dipanggil oleh Bima Dan keliatannya Ripto Jadi pemenang Itu game yang pertama guys Oke Game yang sangat cepat sekali Dengokan oleh keduanya Kita langsung saja Menuju ke game yang kedua Apa yang mereka lakukan Di game yang kedua Oke Game yang Game yang kedua Ternyata mereka masih Bermain di map yang sama guys Oke Apakah kali ini Bima Dapat mengatasi serangan Dari Ripto Ripto the legendary Oke Dan apakah Ripto Kali ini akan mampu Untuk mengalahkan Sang Bima Dia adalah seorang Power Ranger Eh Power Ranger ya Apa Camera Rider dari Indonesia Bima Bima Jagat Apa gitu ya Judulnya gue Kalau gak salah Cara ada Gue lupa namanya Kalian boleh ngecek Coba namanya Bima Jagat Gitu ya Camera Rider bener Bener gue gak mohon Camera Rider Indonesia Bener Bima Jagat Raya Gitu ya Judulnya Kalau apa ya Dulu ada kalau gak salah Film-film itu Kostumnya bagus lagi Jadi kayak Ini kayak 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 kostum Camera Rider gitu Cuman Matanya Kalau gak salah Matanya bukan Mata Camera Rider Yang kalau Camera Rider kan Matanya belalang Kalau ini kalau gak salah Matanya tuh kayak Sayap Garuda gitu Kalau gak salah Dulu kalau gak salah Ada film itu Tapi gak tau ya Film itu kayaknya Udah gak ada lagi Camera Rider kayaknya Udah Udah abis juga sih Masanya Udah ganti ke Korea Kayak Jepang udah lewat Kalian drama-drama Yang lagi laku guys Oke Ini keliatan yang Birex Oh Ternyata begitu ya Kalau misalnya bangunan udah mau jadi Kakinya turun guys Jadi begitu bangunan jadi Kakinya baru turun Hmm Kalau supply depot Mirip-mirip juga ya Sama cuma versi kecilnya guys Gak ada perubahan Teknik mesinnya sama Iya tiba-tiba keluar nongol aja Tiba-tiba supply depot di atasnya Ini mirip-mirip sih guys Cuma Ujug-ujug nongol Itu yang mengerikan sih Ya bener kan Tadinya bentuknya seperti ini Wah Ujug-ujug keluar factory Aduh kaget juga gue Oh Cuma kalau bentuk yang Refinery agak beda dikit guys Kalian bisa lihat Dia ada bunder tiganya dulu Iya setelah itu sama lagi sih Setelah mau jadi Dia pop up Iya langsung Berubah saja menjadi Refinery Oh Yes that's it Bagus juga ya Aku suka banget Bangunan dari Teran ini Sungguh-sungguh indah Kalau misalnya kalian lihat Perubahan dari struktur Bangunan Teran yang sangat indah ini Dari yang tidak ada Menjadi ada Wow Oke dan kelihatannya Bima kali ini memiliki Antisipasi terlebih dahulu guys Dengan memberikan beberapa Marine dan SCV-nya Di depan terlebih dahulu Untuk mengantisipasi Kedatangan Lawannya Ripto Wow Kali ini Ripto telah memiliki Steam Pack Lebih awal Kankah Ripto Akan membalas dendamnya Kali ini Tuh geng Kedua kalinya Melawan Bima Bima Bisi yang jadi Andalan Bima Itu motornya ya Karena yang namanya Kamen Rider itu Dia andalannya Naik motor gitu Hellion 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 motor kan ya Saya tahu nih Hellion Motor sebenarnya Oke Kelihatan ini keduanya Tim masih Besantairia Perlukah kita Mempercepat sedikit Game ini Ragi sedikit Terlalu lama Eh Ada batu dikit ya Kalau di luar Ada dikit Tapi jadinya tetap sama Anjaib sekali Kayaknya agak sedikit Sama guys Kita percepat sedikit saja Keliatannya Masih sama seperti yang tadi guys Tidak ada perubahan Keduanya masih memakai Strategi yang sama Dengan Great Wall Di depan Dan tentu saja Setelah 5 menit berlalu Tetap masih serupa Jadi kedua-duanya Strategi yang sama Dengan Dua 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 Langsung saja Langsung saja Medifake diserahkan Ke atas Missile Turret Tapi itu langkah yang bagus Karena dia telah berhasil menurunkan Dua Marine-nya Sehingga SGV-nya mati semua Termasuk Mew-mew-nya Gila Sadis juga ya Sadis juga Kali ini Bima berhasil Masuk ke dalam Markas Riton Sehingga Menghambat sedikit Guys Dari sedikit SGV-nya Karena dia Dihabis SGV-nya Walau pun SGV-nya Gak begitu Berbeda jauh Antara keduanya Nah Kok suplanya Gak berbeda jauh Guys Oke Tank disis di atas Supaya lebih aman Lipto kali ini Memasukkan Semua unitnya Kedalam Medifake Kurang dua lagi Medifake-nya Untuk semua Tapi menurutnya It's okay Tapi di sudut yang sama Bima juga telah memiliki Pasukan Sehingga dia memiliki Lima tank Dan Kapal Marine Bersama dengan Sedikit Sedikit Marauder guys Empat Marauder Lipto keliatannya Masih belum mengetahui Keberadaan musuh yang Sudah begitu dekat Akan kasih apa yang bisa Mengalahkan Game ini Oke dan Librator ternyata Telah datang Ikut juga Untuk mengantisipasi Lawan Dan Medifake telah Diisi full oleh Marine Keliatannya akan Drop di atas musuhnya And Drop terjadi Di atas musuhnya Tentu saja Dan itu Menghabisi seluruh Pasukan dari Lipto Karena pasukan Liptonya Lagi terbang Ke negara musuh Oke Pasukannya Terbang ke negara musuh Jangan di rumah Lipto masih memiliki Satu tank Untuk bertahan Dan Medifake yang Telah bersiap juga Di negara musuh Oh Di keliatan sudah habis Markas depannya Oleh Bima Dan Lipto keliatan Tidak bisa bertahan Namun Di sudut yang sama juga Lipto telah turun Ke base musuh Luar biasa Base trade yang sangat Bagus sekali Dilakukan oleh keduanya Sehingga skornya Keliatannya akan Sedikit berimbang Guys Satu base Versus satu base Wow Semua unit yang keluar Dari Dari berek Atau factory Akan jadi Bulan-bulanan Oh my god Seru sekali guys Luar biasa Permainan yang lewat Oleh Bima Berusaha dengan Lipto Mereka satu sama lain Menghancurkan base nya Wow Keliatannya Bima juga Tidak sanggup Untuk menahannya Namun masih ada Sedikit bangunan Yang tertinggal Sehingga Lipto Masih tetap hidup guys Dan masih menyimpan Satu tank cadangan Di dalam medivac juga Oh Oh shit Lipto tinggal bertahan Dengan satu Missile turret Tapi missile turretnya Ketawan oleh Bima Dan akan segera Dianjurkan Oh Oh Lipto sempat Bikin command center Baru lagi Oh my god Hahaha Lipto tetap selamat Oh my god Dia berhasil bikin Command center Sebelum turretnya abis Dan dia masih tetap hidup Gila Luar biasa Permainan dilakukan oleh Lipto Tidak terpikirkan sebelumnya Memang boss Akhir itu Sungguh luar biasa Permainan yang dilakukan olehnya Mengerikan Oh my god Kalau ini Bima Tidak memiliki bangunan apa-apa lagi Ini adalah sisa dari bangunan Bima Jika ini habis Bima tamat Riwayatnya guys Dan Lipto kelihatannya akan berjuang Untuk menghabisi base lagi Sedangkan Bima berusaha Untuk menghasilkan spasi Kehabisan base nya Dia pengen akan menang Oh my god Ripto tepat sekali dia Membuat command center nya guys Di saat terakhir Sebelum dia Khabisan bangunan Dia sempet bikin command center lagi Untuk melangsungkan hidupnya Luar biasa Tekniknya bagus sekali Lakukan oleh Ripto Oke dan baraknya ditempatkan Di atas Mineral Padahal itu tempat Buat command center Oke dan Kelihatan yang Bima Akan mulai masuk Tapi tank nya telah bersiap Dan habis Begitu saja Di bawah asuhan tank Oh shit Dan GG keluar dari Bima lagi Dan ternyata Ripto ada pemenangnya lagi Luar biasa Ripto telah menang 2-0 Sehingga ini mengatakan Bahwa boss terakhir Memang sulit untuk di kalahkan guys Jangan pernah kalian Lemehkan yang namanya Ripto Karena dia adalah juaranya guys Oke That's it guys Itu adalah pertanian Sangat menarik Semoga itu membagiakan kalian semua Jangan lupa untuk Lainnya subscribe Jangan lupa untuk Nonton channel gue yang lainnya Oke See you tomorrow guys Bye bye